Intro Meskipun pemerintah Kota Sorong telah menghapus surat izin perjalanan bagi setiap pelaku perjalanan semenjak awal Desember kemarin, namun sejumlah persyaratan seperti rapid test dan tes PCR masih diberlakukan sebagai salah satu syarat agar dapat masuk ke Kota Sorong. Juru bicara saat gas COVID-19 Kota Sorong dengan tegas mengatakan meskipun adanya kelonggaran bagi para pelaku perjalanan, namun pengawasan pada sejumlah fasilitas penerbangan seperti bandara dan pelabuhan masih terus diperketat. Utamanya menjelang Natal dan Tahun Baru, saat gas masih terus melakukan penjagaan bagi penumpang yang akan mudik untuk dapat mencegah penularan COVID-19. Mengingat berdasarkan data terakhir jumlah positif COVID-19 di Kota Sorong sudah mencapai 2.368 kasus. Harus mudik tetap jalan seperti biasa, karena kita edaran oleh kota itu berakhir tanggal 30 November. Sehingga pelabuhan sudah dibuka, tapi aturan bepergian, transportasi itu menggunakan rapid itu tetap diperlakukan. Jelang Hari Raya Besar Keagamaan saat gas terus menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak melakukan kegiatan yang berisiko mengumpulkan kerumunan masa.